Kita ke informasi lainnya Pak Mirsa, Kepala RSPA Dekatot Subroto, Dr. Terawan Agus mengaku belum pernah menerima surat pencabutan izin praktik dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ia pun masih akan tetap membuka praktik di RSPA Dekatot Subroto. Usai menggelar pertemuan tertutup bersama Komisi 1 DPR RI, Dr. Terawan Agus dengan tegas mengaku belum pernah menerima surat apapun dari IDI. Perihal pemencatan dirinya. Surat yang beredar dalam pemberitaan merupakan surat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK yang bersifat rahasia. Surat tersebut diklaim bocor sebelum diterima oleh IDI. Hal yang sama juga ditegaskan Komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Almasyari. Dirinya menyebut surat rekomendasi MKEK seharusnya tidak bocor karena bersifat rahasia. Dirinya juga mengatakan surat yang harusnya diterima oleh Dr. Terawan adalah surat dari IDI Cabang Jakarta Pusat. Tempat Dr. Terawan tercatat sebagai keanggotaan. Saat ini Dr. Terawan masih tetap buka praktik sebagai dokter sekaligus Kepala Rumah Sakit. Diatat sumber otomatis. Saya tidak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat suratnya. Saya harus dapat surat baru saya bisa mengomentari. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya. Yang kedua kalau mengenai DSA karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain. Berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Sehingga menghasilkan 12 jurnal internasional dan menghasilkan 6 orang doktor. Dan jurnal itu adalah skopus indeks. Kalau soal menilai bagaimana jurnal itu, itu adalah persepsi. Dan artinya bahwa kalau itu diuji secara ilmiah sudah dilakukan melalui disertasi. Dan disertasi sebuah universitas yang sangat terpandang, menurut saya harus dihargai. Kita melakukan rampat dengan Kapus Kes Adi, Angkatan Jara, juga Karungkit RSV Adi, Gatot Subroto, Bapak Teperterawan, dan seluruh jajarannya untuk melihat dari dekat atau menyikapi isu atau berita yang sudah viral di akhir-akhir ini di sosial media. Dan kami sudah mendapatkan penjelasan bahwa sesungguhnya belum ada keputusan apapun dari PBID yang diberikan kepada Dr. T. Awan. Kenapa kami datang? Karena RSV Adi adalah merupakan mitra Komisi 1.